Tapi kadang temennya ga suka nge-surface Apa tuh contohnya? Kutangnya Aaaaah Ketauan Apa ini kalian dong? Gantian, jangan aku terus Hai Kita bertiga Berempat dong, bukan bertiga Iya, ada Kak Cica yang bukan Udah, udah Udah, udah Hai, guys, balik lagi dengan kita, Berempat Berani Explore Tampak Yeay Kita di sini cuma bertiga, yang empatnya yang pegang kamera tuh Iya Iya, tapi selantinya di berapa-apa Iya, hari ini kita lagi gimana nih, Gwis? Di Mewali Nah, hari ini kita mau nge-review apa aja sih menu-menu yang ada di Mewali Sebenernya ini juga, pertama kali juga kita ya Gak sih, aku udah doang Gak dong, pastinya kita nge-review tempatnya barang-barang kemarin Yang di episode sebelumnya Gitu kan kita terpisah tuh Aku sama Kimo di Lombongan Kak Jo sama Mehmet lagi di Batu Nah, sekarang kita dipertemukan Dipertemukan Di sempat ini Untuk pertama kalinya untuk review tempat Gak ada mau Mau tau gimana keseruan kita malam hari ini Seru ga sebenernya? Seru, seru, seru Seru saja Jadi kita seru aja Yaudah, kita explore dulu di tempatnya Oke guys, selamat datang kembali di tempat Berani explore kembali Nah, sekarang udah ada beberapa menu yang datang di atas meja kita Kimo tadi pesen apa? Benana kopi Benana kopi Benana latte Oh, ya Benana kopi latte Kalo aku pesennya kopi kacang hijau Ini katanya yang terbaru di sini Mana minuman anda? Aku datang Aku ga bisa Pahal, anjir Kenapa sih? Aku masih dibikinin Aku masih dibikinin Pahal, anjir Ini enak sih, aku beli kopi tak? Ini, bekas Ini enak Ini, apa lagi kacang hijau? Ini es kopi kacang hijau Oh kacang hijau? Jadi kopi dicampur sama kacang hijau Kopi pak bugur Bugur apa kopi? 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 Ini enak Review doang Review Engga Apa tirang Kita review Yang pertama aku mau review dulu es kopi kacang hijau Ini katanya adalah menu yang paling baru di sini Barunya kapan ya? Gak tau Mungkin baru tadi Barunya kacang hijau Barunya kacang hijau Ini kacang hijau Iya Ini kacang hijau Tapi gak tau dia kayak Untuk kacang hijau Atau ada kacang hijau Untuk lebih lanjutnya Kan kita tanya Sama Cobain aja Oke Cobain Lebih dominan Kacang hijau Belum diaduk Udah 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 Ada sih rasa kopinya ada Cuman Tapi Gak tau ini apa satan apa-apa ya Kacang hijau sih lebih Jadi banyak Oh Kalau menurut aku Ini kan dari aku ya Dari lidah aku yang gak seberapa ini Maksudnya Lebih dominannya tuh kacang hijau Terus ada Ada sih rasa kopinya Iya Jadi ya Enak Enak aja Manis Manis Gak terlalu manis Karena ada kopinya Oke Kalau ada nikah mau coba Iya Gak terlalu namanya Cuman Keras yang kopinya Ada manisnya Kayak kehidupan ya Bang Iya Gitu lagi Itu tadi apa namanya Bang Benana kopi Ada rasa pisang ya Iya Ada rasa pisang Tapi aku merasa pain Oh Apa ya Pain Lebih dominan manis Pain Pain kayaknya Tapi ini gak ada manisnya Tapi ya Kopi gitu loh Yang kopi Ya kopi Iya 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 Gini rasanya kopi Kenapa sih? Tidak dari kemarin ngegas mul ya Oh iya Buat temen-temen yang belum sempat nonton video kita episode yang sebelumnya bisa nonton ntar aku kasih di atas gambarnya Nah disini Mungkin ada yang belum nonton video sebelumnya Oke sekarang kita balik lagi ya Kocak Kocak kanjir Kita balik lagi ke tempat ini nih Nah ini tuh nama kawainya adalah Mewali Ntar aku juga pengen tau deh Mewali itu Apa? Artinya Artinya Makna dibalik sama Mewali Ntar kita juga bakal ngobrol sama ownernya Owner atau apa? Owner 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 ya Ya nanti kita sarai Oh kenal ya? Ya Kenal gak? Saya investor soalnya disini Oh Aku juga gak tau Aku gak tau Tapi nih kenal X-nya Oh Oke Oke Jadi anda itu kenal sama pemilik-pemilik kafe di seluruh Kediri? Ya Enggak, kenal dia semen dari investor seluruh kafe di Kediri Oh iya Makanya ini kita rekrut dia Karena dia mempunyai orang galak Enggak-enggak Enggak-enggak semua Cuma ini aja yang kenal Kepulang Ini minuman omgur udah datang Aku pesen Sakura Maca Lae Sakura Maca Cheese Sakura Maca Cheese Oke Ini yang paling teratas ini ada Cream cheese-nya itu Terus yang baunya ini ada Ya ini pencahannya itu sama-sakura Rasanya Maksudnya Sakura umat gak sih? Sakura umat Sakura umat Terus dijadikan satu umat gitu ya? Lu makan bunga, a***** Cepat Oh pernah makan Kit Kat yang Sakura gak? Pokoknya itu ada dulu di Indomart Tapi sempet gak ada lagi Masih di Indomart Pokoknya yang mata pink Aku gak tau Aku pernah tau Aku pernah tau Coba dong sekarang gimana sih? Ada Tiket Sakura Rasanya kayak gitu Oh iya aku pernah tau Cuman aku gak pernah coba Karena mungkin kehabisan stop lagi sih Gitu-nya Ini tadi namanya Apa? Sakura Maca Latte Dia dibolusi, ada cheese di atas Dibolusi 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 Tidak semua diberikan Oke, Kak Cica sekarang review minumannya Tadi pesen apa Kak Cica? Dibolusi Aduh, gimana sih Gimana ceritanya? Tesen diluman gak tau nama ato ya? Dia tadi manual Oh gitu? Masih tau Gak keliatan ya? Tidak Dibolusi Tiring-ning-ning-ning-ning-ning-ning Hahahaha Halo Halo Jadi ini tadi namanya adalah es kopi kacang hijau Sebenernya gak ada ininya, gak ada biji-bijianya Kayak udah ngeblend gitu sama kopinya Nah sekarang review dulu Kak Cic Tadi pesanan minumannya apa? Coba dulu Sarangil Pasti Cic itu pesanernya pahit Coba ingin baru-baru pun Takut Jadi sebenernya guys, aku tuh sebenernya gak terlalu suka kopi ya Tapi karena kawanan aku ini adalah pencinta kopi Cuman dia tuh Oh dia ya, karena enggak ya? Enggak, mau Mau Tapi mau, cuman aku sebenernya gak terlalu suka kopi Jadi kalo nyobain punya Kak Cic itu kopi beneran Tadi kan udah cobain punya Mehmet, cobain punya aku Terus ya emang tanda lu Mehmet Terus cobain punya Kak Cicca Nah sekarang aku pengen tau owner-nya nih ya kan? Dari tadi kan kita kayak menunggu-nunggu owner-nya Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Bisa dong owner-nya masuk? Nah guys, ini dia owner dari Mewami Cafe Perkenalkan dulu, ini pejabat seperti biasa Pank 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 Memang harus syaratnya kita bersalah Bukan misalnya kayak preman gitu Iya Iya Kayak susah, susah diatur Bukan cukup Nah aku penasaran banget nih Mas Aryo Kan kayak namanya itu Mewali gitu kan? Kan Mewali sendiri itu artinya apa? Mewali itu dari bahasa Bali Bahasa Bali artinya? Iya artinya kembali 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 Berarti artinya Mewali itu adalah kembali Kenapa bisa terpikirkan untuk Ambil bahasa dari Bahasa Bali aja deh Orang Bali itu Atau Orang Bali kayaknya Karena kebetulan teman kita yang satu ini adalah Bukan orang Bali ya? Bukan orang Bali sih lahir Mewali itu sebenernya bahasa kesehatian ya? Kayak kita masuk suah, masuk suah, masuk suah Mewali Apinya kan sering denger kata-kata ini Terus terus di Instagram, Mewali kok Berarti memang yang terpikirkan pertama Kata-katanya adalah kembali Cuman apa nih? Kira-kira bahasa yang Karena Kalau di Bali itu Pasti denger kata Mewali itu bisa Oh gitu Akhirnya kembali Jadi Mewali itu diambil dari bahasa Bali Yang artinya kembali Filosofinya Supaya kalian tuh bisa kembali kesini lagi Beli lagi Kembali lagi Beli lagi Kembali lagi Beli lagi Untuk kafenya ini sendiri Berdiri sejak tahun berapa? 2019 2019 2019 December Berarti sudah satu Oh, satu tahun Ya, satu tahun Satu tahun Jadi Sudah satu tahun ya berarti ya maksudnya? Terus Apa konsepnya dari cafe ini sendiri tuh kayak gimana? Coba ceritain Industrial 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 Klasik sama industrial modern Tau gak Bedanya Klasik sama modern? Tau gak tau Tau gak tanya apa sih Hahaha Jadi ada dua Ada dua guys Apa kayak Di bikin dua spot gitu Yang sebelah sana tuh industrial Klasik Yang disini lebih ke ke modern Jadi disana kalo misalnya Kalian suka Kalian membawa klasik-klasik Kalian bisa nongkrongnya disana Bisa Bisa Ayunan Oh iya bisa Ayunan Ntar kita kasih Copicanya di videonya Ntar aja Ayunan Pacaran gue bisa Ambil pacaran bisa Emang itu Ayunannya Dua Bisa pacaran Coba pacaran Coba pacaran teman Bisa pacaran Coba pacaran teman Bisa Pacaran teman Bisa 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 Kan tempat tetang lebih Hijau Katanya Sekarang teori Kenapa kita bahas pacaran Saya jomblo disini Bahas pacaran Oke Jomblo 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 Jangan ditanya Oh jangan ditanya Karena sudah Taken Oke Dari teman-teman Ada yang mau ditanyakan Mas Aryo Mungkin kalian ntar Kedapannya mau bikin Cafe Kan bisa Sharing Itu Ya kan Anda itu kan Kemarin Pernah bekerja di bidang Per-opikan Itu Itu Pertama Lupa 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 Saya gak punya apa dong Kemarin Gimana Gimana Pak Kenanya Kemarin ditanya Hei pernah bekerja di bidang apa Per-opian Entah kan Siapa tau Aku bilangnya FNB Yang lu bojolkan nih Baruan per-opian Gak bisa dong Ada videonya Disitu Kenapa anda kebangkang Apa yang mau tanya ke Mas Aryo Apa ya Mungkin ntar bisa Ngelihat Ada strategi Mungkin bisa aku contoh Jadi Banyak asamanya Oh yaudah Udah kenal ya sebelumnya Mas Aryo sama kak Cici Udah Teman apa itu Kau jadi pertanyaan Apa aja Apa aja kita bahas disini Apa aja kita bahas disini Jadi dulu tuh Kako sama Mas Aryo itu temen Satu Apa Papu tas Satu papu tas Terus sekarang Mas Aryo punya Cafe Kako punya Mas Aryo Mas Aryo Mas Aryo Mas Aryo Amin Nah itu ditanyain Mas Aslinya Mas Aryo Aslinya 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 Oh jadi ketemunya ya Pas kuliah itu Semuanya Kedirinya Kemudian Ketemunya di Surabaya Terus Apa yang membuat mas Aryo Untuk Membapunan macam Apa Apa apa? kita kayak temenan nge-nge-nge-nge asal ada yang lewat aja asal ada yang lewat, kayak Mbak Kun apa yang membuat Mas Hario mau berteman sama Kak Cinca? karena... apa orangnya asik atau nyebelin ada ya orang mau temenan tapi nyebelin sebenernya kita gak berteman juga sih sebenernya berarti ada yang ini ya di bedanya diantara temen sama keluarga ada treatment spesial? sama sesuai SOP berarti tidak ada apa itu contohnya? hutang hutang lu terlilih hutang 3.000 orang Indonesia tuh sangat inget sama pemberian tapi lupa sama pembayaran tak jangan inget sama pemberian tapi lupa sama pembayaran itu Pak Co diingat yang suka minta ini bercanda ada tulisannya yang dibawanya bercanda cuma jadi konten enggak lah kalau begitu kan gak lucu kita juga bikin konten dari kemarin jauh itu tapi naik nah itu lah makanya saya gabung sama toh juga panjang nanti abis ini saya sepulang pewaliknya tutup lu gimana? pewaliknya tutup? pilih pewalik atau konten? oh gitu apakah kita berpongra aku gak jadi donernya tapi berarti Mas Haryo sebelumnya udah melanglang buwana atau ada basic di dunia per-copian kan biasanya orang buka usaha itu kan paling gak tau lah basic oh dulu suka ngobie terus saudara punya kb terus waktu di Surabaya saya pernah kerja di kb juga oh berarti sebelumnya udah pernah terjadi tempat atau yang gak ada ceritanya langsung jadi owner gak ada ceritanya langsung jadi owner semua itu ada prosesnya ada perjuangannya up and down-nya ya kayak sekarang Corona nah ngomongin masalah Corona ya kan deket itu saya bukan dokter terkena gak mau nanya ini mau nanya maksudnya dengan adanya apa di masa pandemi kagib itu ada perbedaan gak sama ya pasti ada ada pasti ada ya kan kalau pandemi kagib ini kan dari dari manajemen dari tempat keuangan dari semuanya kan siapa yang salah berlalu berarti berpengaruh berapa persen pengaruhnya antara apa pandemi ini sama yang sebelum datang ke pandemi bisa sampai 50 50 lebih 50 lebih wow makanya kalian yang masih bekerja di luar sana itu jangan apa bersulong jangan ngaca embangkang dicumpur ngaca ngaca bersyukur masih diberikan pekerjaan di masa yang seperti ini masih bisa bekerja dapat gajinya full tidak dipotong ya itu sebenarnya ngomongmu sendiri sendiri ya gapapa ini self reminder guys cheers bicara masalah menu ya kan Mas Arya dulu apa yang idenya yang tercetus untuk menciptakan menu-menu yang ada di Mowali ah ntar kayak ini tadi bikin es kopi kacang ujuh kok bisa kacang ujuh dicampur sama kopi kayak gitu dulu gimana itu ceritanya ya yang yang istilahnya kita kerja yang di depan inovasi inovasi berarti bekerja di FNB apa yang yang belum di eksplorasi orang itu yang kita ini kan waktu aku pertama membuka ada kopi kelepon kopi kelepon kopi kelepon ya terus ada seri alat teh seri alat teh yang baru si ini es kopi kacang ujuh es kopi kacang ujuh tapi warnanya coklat iya warnanya coklat iya warnanya coklat aku gak tau ya ini kayak apa tadi nanti mau sampe iya es kopi kacang ujuh tapi warnanya coklat iya karena kopi kuahnya kacang ujuh juga nih iya kuahnya kacang ujuh kan juga kayak gitu itu sebenernya kacang ujuhnya powder ooooo kacang ujuhnya powder makanya aku tadi tidak menemukan butiran-butiran apa kacang ujuhnya biji-bijinya gak ada berarti beruntuk powder kenapa tapi rasanya lebih aku ngerasa lebih dominan kacang ujuhnya maksudnya presentasinya lebih banyak kacang ujuh kalau naik di harian keting kacang ujuhnya kalau dari kacang tadi kan review apa kopi beneran kopi ada ada udah habis itu udah habis iya kopinya disini mohon maaf ini kayak beneran kopi gitu loh kok sebenernya gak terlalu suka tapi ini palasu dong ha? ini palasu apa yang bagus sama kafe-kafe lain apa ya napis gak? rapis apa apa yang bagus sama kafe lain yang kalo di kafe lain gak ada di siang siang sabral oh bisa ya ya itu selesai gak apa-apa doang aku ngerasih gak ada apa gak ada gak pernah nemu macang kalo sakral macang aku gak pernah aku juga gak pernah nemu es kopi kacang ujuh baru ini kalau gimukah Kalo ini mau? Aku iya jalan sih Gak tau ya Mungkin kedepannya Mas Aryo ada yang mau disampaikan ke viewers-viewers kita Kalo misalnya yang mau buka usaha di dunia berpopian apa aja yang perlu dipersiapin? Duit Duit? Kalo gak punya duit gak bisa? Gak bisa Caranya? Kopongan Menyakit kan? Membuah 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 Berarti kita kalo misalnya mau buka usaha tanpa duit bisa ya? Dengan cara membuah Membuahnya positif Membuahnya positif Secara investornya itu percaya sama kita Kita punya kemampuan Oh ini anak pinter nih Aku percaya Yang penting lo buka usaha jalan capek gitu Tapi kemarin pake modal kan? Mungkin dengan adanya video ini nanti kedepannya bisa Apa? Bisa balik modal Balik modal Enggak Maksudnya bisa lebih ramai Terus Terus Walaupun di situasi pandemi kayak gini Tetep tidak Ada Apa? Perbedaan ya Dari Masa sebelumnya Tetep sama-sama namanya Kayak gitu Apa? Ada masukan apa? Oke Masukan tuh Dari ownernya tanya Memek Masukan untuk Mewali Sebaikin tempatnya Dari tempat Boleh Dari tempatnya Dari menu Dari ownernya Kalau umum Ownernya dirubanya Jangan 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 Kan itu perjuangan Apa Mem? Kalo aku Kamu sobut sih sama Jujur 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 Cuma kebanyakan PRS tuh menghancurkan Ini Mereka Mereka Enggak Tapi kan itu harus belajar jujur Apa? Aku request sih Kalo kesini Aslinya selalu yang lain Itu aja Emang pernah mati? Pernah Karena Kenapa? 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 Sore tuh kebanyakan orang itu Oh Tapi disini Enggak 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 Aman Dari aku itu Tempatnya nyaman Terus Aku tadi ngeliat beberapa menu nya juga Sebelumnya Belum pernah ngeliat beda gitu Salah satunya ini tadi Es kopi kaca hijau Kalian wajib coba sih Untuk anak-anak sendiri apalagi Kalian tuh harus mendukung Apa? Usaha ini Lokal brand Saring mendukung Supar satu sama lain Contohnya Aku suka nih Sering puter-puter Buat apa? Puter kaca Puter doang gak? Habisin duit Sering aja Oh iya Itu dari aku Dari Kimo apa Kim? Ya aku udah suka tempatnya Nyaman gue sih Apa? Nggak misi Lalu 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 Dia tuh selalu gitu guys Kayak apa-apa yang ada di pikiran tuh Lupa Lupa Suka kayak gitu dia tuh Kimo tuh Lupa Sebelahnya kameranya Dikasih gini ya Ada Karena ada running text Ada Khusus buat Kimo Dari Kimo tempatnya nyaman Terus Dari Menunya Menunya Ya Kalo aku Memang Terus kayak Kami Kami Tapi Tapi aku Soalnya Apa aja mas Gitu Terus ya udah Apa aja Nanti buang-buang makanan Nanti buang-buang makanan Nggak picky Nggak picky Nggak picky Nggak pemilih Terus Lokasinya strategis Lokasinya strategis Lokasinya strategis Diulangi lagi Mamaldi Coffee Ada di Jalan Pemuda Nomor berapa mas Aryo? 25C Nomor 25C Buat temen-temen yang mau visit Mamaldi Coffee Di Jalan Pemuda nomor 25C Jangan lupa Langsung kesini Langsung nanti ketemu sama ownernya Dapet Tempat duduk Dapet tempat duduk Ya udah pasti Dapet tempat duduk mas Aras ya Gimana sih Kacah Apa Apa tadi minta apa masnya? Ya minta sih mas Kasih saran Minta omset Minta omset Omset sayang mas Sari Oh aku kepikiran Apa sih Disini tuh bedanya Kan kalo coffee shop lagi tuh Pake cup pair sekali di luar Terus Terus Oh Untuk pro yang udah ini Dia pake yang Stand list Jadi nggak buang Plastik Oh iya betul Oh iya betul Pert Ini kita favor Oh iya betul Kamah link Kamah link Stand list Buat yang S itu mungkin Cuman oke gini doang ya Iya Tapi kalo yang buat itu Keramiknya tuh nge-nge Kadang bisa di best Oh gitu Oh 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 Ya yang aku suka itu sih Karena sekarang tuh kan cover shop Meraja adalah Di mana-mana tuh Pake orang lah Tapi itu nggak memikirkan dampak dari Ya dampak lingkungannya gitu loh Iya tuh Jadi Apa Mungkin lebih Kita harus mikirin lah ya Dampak lingkungannya itu seperti apa Karena ini beda banget sih Memang jarang ga sih kak Ini kita Iya Memang Pasti pake plastik sih benernya Iya Pake plastik Plastik susah diurai Plastik susah diurai Ini masih pake Itu Iya Yang lain Yang tak pancing-pancing loh Terus Sangat keren andainya Saya tidak terpikinkan sampe situ Kenapa? Apalagi yang Apalagi yang Oke guys Jadi hari ini kita udah nge-review Mewali Cafe Terus Alhamdulillah seneng ya Seneng Seneng jadi ya Karena bisa berkumpul lagi Kita akhirnya setelah kemarin terpisahkan Nah Jadi secara perusahaan Bagus lah ya Jadi buat temen-temen yang mau Apa Nongkrong Yang ga pengen Apa Bising ya kan Tepatnya nyaman Enam gitu Kalian bisa Ramal lingkungan juga Kalian bisa langsung visit Mewali Cafe Di Jalan Pemuda Nomor 25C Jangan lupa juga Untuk ketemu sama Mas Dari Nanti siapa tuh udah bertindak Tindak Jangan lupa Subscribe Like Share Follow Instagram Eita Ya Ricardo Julius Imo Win Dan See you di next episode kita Kita bakal review tempat-tempat lain yang ada di Kediri Berempang Berani Explore Sombang See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax